bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang soleh dan soleha bagaimana kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat amin marilah anak-anak seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa semoga pelajaran yang bapak berikan dapat kalian pahami dengan mudah bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuk nifahmah amin hari ini bapak akan memberikan soal latihan P.A.T apa sih P.A.T itu penilaian akhir tahun nomor 1 jumlah seluruh rokaat solat wajib sehari semalam adalah A. 15 rokaat B. 16 rokaat C. 17 rokaat D. 18 rokaat nomor 2 perhatikan gambar berikut gambar tersebut menunjukkan titik-titik A. Solat sendirian B. Solat sunnah C. Solat berjamaah D. Solat jenazah nomor 3 berikut ini yang bukan solat wajib 4 rokaat adalah A. Subuh B. Juhur C. Asar D. Isa 4 contoh kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah adalah A. Menyiram bunga B. Membantu ibu di dapur C. Solat berjamaah D. Bernyanyi 5 perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika berbicara dengan orang lain adalah titik-titik A. Mengucapkan salam B. Menanyakan kabar C. Membentak D. Berbicara dengan sopan nomor 6 Hendaklah berkata yang baik atau titik-titik A. Diam B. Bercerita C. Tertawa D. Menangis nomor 7 perhatikan gambar berikut perilaku berbakti kepada orang tua disebut dengan titik-titik A. Husnul Khotimah B. Birul Walidain C. Su'ul Khotimah D. Nahi Mungkar 8 Contoh perilaku hormat dan taat kepada guru adalah A. Membantu mencuci piring B. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik C. Melaksanakan sholat di masjid D. Mengunjungi teman yang sakit 9 Bersyukur dengan lisan adalah dengan cara mengucapkan titik-titik A. Subhanallah B. Allahu Akbar C. Alhamdulillah D. Astagfirullah Nomor 10 Anak muslim harus meminta maaf jika titik-titik A. Diberi sesuatu B. Meminjam sesuatu C. Berbuat salah D. Diberi hadiah Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Terima kasih Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya